Memasuki tahapan pemilihan Kepala Daerah Serentak yang akan dilaksanakan pada September tahun 2020, mendatang, petugas pemilu terus melakukan berbagai kegiatan. Kali ini, Bawaslu Kota Binjai dengan menghadirkan Komisioner Bawaslu Republik Indonesia, menggelar sosialiasi terhadap kaum perempuan dan mengajak kaum wanita untuk menolak politik uang dalam. Kepilkada Kegiatan sosialiasi partisipasif ini dilakukan Bawaslu Kota Binjai di aula salah satu hotel di kota, setempat. Sosialisasi ini dihadiri langsung Komisioner Bawaslu RI bagian penindakan, Ratna Dewi Petalolo, dan diikuti sejumlah perwakilan dari kaum ibu, seperti dari PKK Kota Binjai, Persit Kartika Chandra, Kirana, ibu-ibu Bayangkari, serta sejumlah kelompok perempuan lainnya di kota Binjai. Dalam arahannya, Komisioner Bawaslu RI, Ratna Dewi Petalolo mengajak kaum wanita untuk sama-sama, mengawasi pilkada khususnya politik uang. Sebab dari hasil pemantauan selama pilkada, kaum wanitalah yang paling rentan menerima politik uang, baik itu berupa uang tunai maupun berupa barang hingga sembako. Kaum wanita di kota Binjai juga diajak untuk membentuk komunitas, sehingga bisa membuat pengaduan, jika ditemukan politik uang di masa pilkada mendatang. Menurut Ratna Dewi Petalolo bahwa kaum perempuan ini sangat rentan dengan politik uang, sebab setiap calon melalui tim suksesnya akan mengajak kaum perempuan untuk memerima politik uang dan mendukung calon tersebut. Padahal politik uang ini melanggar peraturan pemilu dan bisa dijerat dengan pidana. Misalnya, minggu depan dan dilakukan secara terus-terusan. Karena mau berubah, cara berpikir tadi, ya tahu-tahu kita, takut untuk mendapatkan rezeki. Kita lupa. Nah, yang setanya kan disini kan meminta keteribatan perempuan itu supaya bisa membantu, mengawasi ini kan. Apakah ada perlindungan tertentu untuk, diberat kata, untuk melindungi perempuan ini kalau misalnya terjadi, ya melaporkan sesuatu. Karena kan kalau kita melaporkan sesuatu kan pasti ada kejadian atau resiko yang memang tanpa kita duga itu banyak sekali. Bisa dari keluarga atau mungkin tetanggal atau mungkin siapa saja. Nah, ini mohon jawabannya. Terima kasih. Di kondisi pangkual yang kita bisa mengajak kelompok perempuan. Dia dibuat kelompok. Jadi, ini gerakan bersamu. Jadi, nanti kita tidak bergerak sendiri-sendiri. Karena melawan alusan itu sering-lalu memang tidak bisa sendiri. Harus dilakukan secara berkelompok. Salah satu pelanggaran yang terbesar dalam pelaksanaan pemilu-pemilu maupun pemilu itu kan soal politik uang. Dan dalam berbagai riset yang ditemukan, ternyata perempuan itu menjadi kelompok tasaran yang paling rentan. Sehingga idealnya mereka harus menjadi bahagian yang paling terdepan untuk menolak yang namanya politik uang. Kalau kita sama-sama ingin menghadirkan kualitas pemilihan di dalam pelaksanaan pemilihan di luar biasa. Untuk Sumatera Utara sendiri, ada peta-peta rawan pada Pilkada Pesantaran itu 23 kabupaten-kotanya? Kota Dinja termasuk daerah rawan ya? Untuk kelompok dimensi sosial politik. Karena daerah ini kan rawan terhadap potensi-potensi politik horisontal. Dari Binjai Sumatera Utara, tim liputan Binyus TV.